Luar biasa Liga 1 Indonesia sudah ingin menyaingi Piala Dunia Tapi bedanya kalau Piala Dunia sendiri mereka setiap hari tanpa jeda waktu Karena mereka bermain per grup Kita tahu Piala Dunia per grup itu ada sampai grup H Yang mana? Masing-masing grup ada 4 tim Otomatis jika kompetisi Piala Dunia terus berlanjut tanpa jeda di fase grup kemarin Masih ada jeda istirahat untuk para pemain, para pelatih untuk memikirkan pola strategi yang harus dilakukan oleh tim Tapi berbeda dengan Liga Indonesia yang mana tidak berhenti sama sekali Dan tiap pertandingan wajib ada 3 bahkan 2 pertandingan yang harus berlaga Dan tidak otomatis dengan demikian Jikalau 3 tim dalam 1 hari maka Efisiensi pertandingan berjalan Liga Indonesia 3 hari tanpa berhenti atau non-stop 3 hari selesai, esok lanjut pertandingan selanjutnya Ini justru akan memungkinkan para pemain rentan citera Yang mana pelatih juga pusing atau bahkan belum mempersiapkan mematangkan strategi Mungkin strategi matang tetapi Melihat komposisi pemain yang capek harus merubah sedemikian rupa Secepat mungkin Untuk Ya Untuk memenangkan pertandingan tentunya Luar biasa Liga Indonesia ingin menyaingi piala dunia Tapi sayangnya ini justru malah gagal total Karena akan merugikan tim Yang mana tim tersebut sudah rugi dikarenakan bermain secara bubble Yang mana tiap tim tidak ditonton oleh supporter atau fans fanatik mereka masing-masing Dan mereka harus terlempar jauh ke Jawa Tengah maupun DY Yang mana Stadion Jateng dan DY ini ada Semarang yang dipakai Lalu ada Sleman, lalu ada Surakarta atau Solo Otomatis ini justru akan merugikan tim-tim yang masih berlagak di Liga Indonesia Yang berada di luar Pulau Jawa Kita tahu ada PSM Makassar, Bali United, lalu ada PS Barito Putra dan ada Ya Lain-lain Dan Ya Dua minggu atau total dua pekan Otomatis Atau dua week Pertandingan langsung berlagak setelah Kemarin Yang mana pertandingan tersebut Week pertama mempertemukan Super Big Match Persib Bandung Yang bertemu dengan Persebaya Surabaya Skor akhir 21 Menangan untuk Persib Bandung Comeback yang luar biasa Ini tentu justru Ya Persib walaupun kehilangan pemain Malah tampil cukup apik dan berhasil comeback di tangan Aswan Luismillah Dan mencatatkan rekor sendiri untuk Persib Yaitu di tangan Luismillah belum pernah terkalahkan Dan untuk Persebaya harus menelan kekalahan Comeback atas Persib Bandung Yang membuat mereka harus tertahan di posisi ke-10 dengan kekalahan tersebut Lalu ada Persib terdiri yang dua week ini Jelas kita tahu melawan tim-tim besar Seperti Persib Bandung dan juga ada Persija Perbedaannya adalah Persib Kediri berhasil menahan imbang Persija Jakarta Walaupun harus babak belur Kita tahu Persija juga tim yang sedang on fire Tetapi justru malah Persija Jakarta tidak bisa mendapatkan 3 poin penuh atas Persib Kediri Yang mana nantinya Persija harus bermain sebagai tim away Justru sedikit kerugian untuk Persija Jakarta yang gagal menang atas Persib Kediri Dan ini keuntungan Persib Kediri Kenapa? Karena mereka berhasil menahan imbang tim sebesar Persib Jakarta Yang mungkin akan memudahkan mereka Mempersiapkan diri ke Pekan selanjutnya yang akan bertemu Persija di Laga Home Lalu ada pertandingan Arema FC yang menang dua kali berturut-turut atas Dewa United dengan skor akhir 2-0 Dan juga Persisolo dengan skor akhir 2-1 Lalu pertandingan lain Bali United tampil berkasa konsisten Menang atas tim yang sedang naik down atau sedang on fire Yaitu Madura United dengan skor akhir 3-1 Dan berhasil menekuk atau membantai tentunya Melawan Bayangkara FC dengan skor akhir 3-0 Dua kemenangan Bali United Golnya hampir sama dengan pertandingan sebelumnya Ketika melewakan Bayangkara, Willian Pacego dan Privat Barga yang mencipta gol Dan di pertandingan lawan Madura United Privat Barga lagi menciptakan gol dan Willian Pacego Ini dua orang yang berhasil membawa Bali United Ke puncak kelas main sementara Yang mana dengan demikian permainan konsisten Bali United di Liga Indonesia terus masih berlanjut Dan kemenangan beruntun tentunya untuk Bali United Sedangkan Madura United harus menelan kekalahan dan harus menerima kenyataan bahwa mereka harus turun dari papan Atas kelas main Liga Indonesia Untuk sementara waktu Begitu pula dengan PSM Makassar yang hanya menang melawan Persita Tanggerang Tetapi harus tertahan imbang Ini yang membuat PSM Makassar harus turun untuk sementara waktu Walaupun mereka masih mengantongi satu laga tunda kemungkinan Dan walaupun mereka belum terkalahkan Tetapi harus lengser terlebih dahulu atas Bali United di papan kelas main Sementara Liga Indonesia Lalu ada pertandingan lain Persebaya kalah dengan Persik Bandung Dan juga berhasil imbang Kalau tidak salah Dan ya itulah Keanehan dari Liga Indonesia tentunya Yang mana harus berlaga setiap hari setiap saat Entah Liga Indonesia yang mau PT LIB yang menginginkannya Atau justru para sponsor seperti Haksiar Yang menginginkan Untuk Liga Indonesia berjalan Karena memang kita tahu Indonesia di Piala FF akan berlaga demikian Apakah memang dengan kejar tayang Atau dengan kejar jadwal seperti ini Ada kaitannya dengan AFF Jika lo ada Kenapa tidak sampai dengan AFF berlaga terlebih dahulu Lalu Liga Indonesia berjalan Menarik Ada apa dengan PT LIB Atau ada apa dengan para Haksiar Yang menginginkan Liga Indonesia terus berjalan setiap hari Bahkan ini akan justru merugikan para tim Para sejarah tim Entah pemain Pelatih Manager Dan lain sebagainya Yang mungkin kecapean Yang mungkin belum mempersiapkan diri Yang mungkin harus recovery Terlebih Dahulu Atau lebih Menarik Terima kasih